Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku ya Baiti Maser untuk video kali ini aku bakalan cerita pengalaman aku mimpi yang mimpinya itu kalau kata kalau aku brosing-brosing kata-kata ustadz atau kata ulama atau kata tafsir mimpi sekalipun itu buruk ya guys jadi tonton terus jangan sampai enggak karena ini real nyata pengalaman aku ya supaya bisa jadi wawasan buat kalian inspirasi buat kalian Oke terima kasih jangan lupa subscribe ya dan like bila perlu kalian share ke teman-teman kalian supaya punya pandangan yang lebih gitu ya Nah kalau kalian yang punya pengalaman sama kayak aku misalah komen dibawah ya oke nih ya guys aku itu pernah suatu ketika waktu pas aku itu lagi hamil ya posisi aku lagi hamil kisaran lima empat bulan atau lima bulan pokoknya intinya aku lagi hamil ya guys eh jadi ceritanya waktu itu waktu pas aku lagi awal-awal setelah hamil itu entah kenapa aku itu selalu mimpi di dalam mimpi itu aku kayak berhubungan badan gitu berhubungan badan sama orang sama laki-laki kadang suami aku kadang-kadang itu tuh apa ya kayak aku tuh nggak bisa ceritain gitu loh kayak kayak mimpi pokoknya intinya berhubungan badannya berstubuh berhubungan intim kadang aku mimpi berhubungan intim itu sama-sama kayak atasnya manusia bawahnya itu ular gitu aku pernah aku mimpi itu aku pernah terus habis itu pokoknya ganti-ganti gitulah ya itu aku aku alaminya itu kurang lebih pokoknya dalam seminggu itu paling sekali terus pokoknya itu aku sampai aku alaminya itu sampai ham aku hamil 7 bulan apa ya kalau nggak salah 6 bulan pokoknya intinya pas aku hamil padahal aku juga nggak tahu guys padahal aku eh waktu pas masih gadis terus waktu pas awal-awal nikah tuh nggak pernah mimpi kayak gitu gitu kan ya terus apa walaupun aku juga LDR ya sama suami aku aku nggak pernah gitu kan aku enggak pernah mimpi kayak gitu kan termasuknya kan aku jarang ya ketemu sama suami aku LDR sama suami gitu tapi aku awal sebelum hamil aku tuh nggak pernah kayak gitu gitu kan tapi semenjak aku hamil waktu pas aku hamil awal-awal itu aku sering mimpi aku sih pertamanya ya guys pertamanya itu aku pikir aku tuh ala cuman bunga tidur gitu kan ya mungkin aku kangen sama suami gitu kan ya eh tapi kok mimpi lagi mimpi lagi mimpi lagi mimpi lagi dan mimpi lagi gitu nah aku kan jadi penasaran ya guys aku tanyalah sama suami aku aku bayi sering yang mimpi kayak gini gitu terus kata suami aku kamu kalau tidur jangan lupa baca doa makannya gitu kan jangan lupa baca al-ikhlas anas al-falak gitu kan nih ya sebenernya kalau aku tidur itu sebenernya aku selalu baca doa sih baca doa sebelum tidur kadang juga pokoknya selalu rutin apa aku al-ikhlas al-falak sama anas dan juga terakhir ayat kursi kadang juga al-fatihah aku baca gitu pokoknya intinya seenggaknya kalau memang aku nggak mau ah lupa ngebaca gitu pasti bismillah dulu gitu lah ya tapi nggak tahu aku kenapa nggak tahu kenapa kok bisa kejadian seperti itu gitu kan aku pertamanya mikir kalau wajar-wajar aja gitu kan pikirku ah bunga tidur ah bunga tidur gitu eh tapi kok lama-lama aku makin sering dan kayaknya tuh nyata banget rasanya gitu loh jadikan aku kan ngeri ya terus eh apa namanya kalau misalnya aku mimpi nih ya kan kadang suka kebangun gitu kan dari mimpi itu misalnya aku tiba-tiba bangun gitu langsung aku sefirullahaladzim kok aku mimpi kayak gini ya gitu kan terus aku nge-chat suami aku gitu nah setelah aku browsing-browsing guys setelah aku apa namanya browsing-browsing kan aku penasaran ini kenapa gitu kan ya terus kebetulan ada ceramah ada ceramah kayak ngebahas tentang ini gitu jadi aku dengerin ceramahnya dan ternyata tipsnya itu kalau misalnya kita tuh mimpi hal yang seperti itu mimpi itu kan ada dua ya guys ya ada mimpi baik itu datangnya dari Allah kemudian untuk mimpi yang buruk itu datangnya dari setan ya jadi yang yang mimpi yang aku alami itu ternyata itu berasal dari setan kan nah jadi solusinya itu kita harus misalnya kita mimpi seperti itu kemudian kita bangun nah kemudian kita bangun langsung aja kita apa namanya ngadep ke kiri miring ke kiri terus ngeludah tiga kali tapi yang nggak keluar airnya gitu loh jadi kita miring ke kiri ya miring ke kiri terus ngeludah apa namanya ngeludah tiga kali gitu gitu aja sih yang nggak keluar yang nggak keluar gitu loh ngeludah gitu nah kan sunnah Rasul itu kan sunnahnya Rasulullah itu kan kita tidur apa namanya miring ke kanan ya Nah begitu kita mimpi seperti itu langsung kita balik badan miring ke kiri sambil ngeludah tiga kali terus sambil baca ya sambil minta pertolongan sama orang-orang Nah aku terapin guys ya aku terapin seperti itu Alhamdulillah sampai sekarang aku udah nggak mimpi-mimpi kayak gitu lagi serem guys ngeri banget ya kalau dibilang rasanya enak ya kayak gitulah pokoknya intinya rasanya tuh kayak nyata banget gitu tapi kan serem gitu loh kan penasaran gitu kok kenapa sampai kebawah mimpi gitu padahal kan yang realnya juga kan bisa gitu kan jadi Oke so itu aja cerita aku semoga bermanfaat semoga bagi kalian-kalian ya terutama yang perempuan yang pernah ngalamin mimpi kayak gini itu nggak baik guys nggak baik bener-bener nggak baik harus cepat dikasih solusi ya cepat kalian lakuin tips yang aku bilang tadi ya oke Oke jadi gimana guys ada nggak yang punya pengalaman sama kayak aku ya baik itu yang udah punya suami ataupun masih gadis biasanya pernah ada yang ngalamin lah seperti ini ya kalau kalian ada yang pernah ngalamin boleh dong coret-coret di bawah ya komentar di bawah oke makasih sekian aja video dari aku semoga kalian suka dan dan semoga bermanfaat ya semoga cerita-cerita akunya bermanfaat bagi kalian seenggaknya butuh wawah sama ya buat sekedar sharing aja oke makasih udah setia nonton Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati